Juru bicara Satgas COVID-19 Kabupaten Mempawah, Muhtar Siagian menyampaikan bahwa stok vaksin COVID-19 di Kabupaten Mempawah saat ini terbatas persediaannya. Stok vaksin yang masih ada juga hanya tersedia di beberapa puskesmas, sementara di Dinas Kesehatan Kabupaten Mempawah saat ini kosong. Kemudian stok vaksin yang masih tersisa tersebut akan lebih diprioritaskan untuk vaksinasi COVID-19 dosis yang kedua. Vaksinnya untuk sementara kita stok di Dinas ya, masih kosong, tapi di puskesmas ada sisi beberapa puskesmas yang ada khusus untuk yang vaksin kedua, tapi gak banyak lagi. Tapi hari ini katanya informasi dari Dinas Provinsi ada vaksin di Pontianak dan kami memang udah ada berita untuk segera mengambil ke Pontianak, mungkin besok lah kali. Nah, Pak, untuk kekosongan vaksin di Dinas ini sudah berapa lama sih, Pak? Sebenarnya di Dinas itu kan cepat kosong karena langsung kita drop ke semua puskesmas. Dan memang bukan hanya di kampung-kampung ini, seluruh, Pak, Kabupaten, bahkan di Nusantara ini memang vaksinasi kan memang mungkin agak... Genca-gencarnya, Pak. Agak telat lah kedatangannya, bukan, gak ada di pusat sih. Tentu mulai ada prosesnya dan memang masyarakat kita itu sekarang udah banyak yang udah dipingin di vaksin. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Mempawah, hingga 2 Agustus 2021 sudah ada 24.258 orang di Kabupaten Mempawah yang mendapatkan vaksin COVID-19 dosis pertama. Sementara yang sudah vaksin, hingga dosis kedua baru mencapai 8.669 orang. Dari Mempawah, Zenfone TV memberi tekan.